Perbedaan dalam berpolitik seharusnya disikapi secara bijak, namun berbeda halnya yang terjadi di Kabupaten Bonebolango. Perbedaan dukungan dalam politik membuat dua makam di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango dibongkar dan dipindahkan lokasinya pada Sabtu pagi. Tangis dari keluarga pun mewarnai proses pembongkaran kuburan saat melihat makam orang tua mereka bernama Mas Ridunggio dan Siti Aisyah Hamzah yang digali dan dipindahkan dari tanah milik Awano. Awano sendiri merupakan pemilik tanah. Dirinya marah karena keluarga pemilik kuburan tidak mau memilih saudaranya yang mencalonkan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bonebolango dari Partai Nasdem. Karena perbedaan dukungan politik itulah, dirinya pun menyuruh keluarga pemilik makam untuk memindahkan kuburan orang tua mereka dari tanahnya. Kedua makam yang sudah berumur 2 dan 4 tahun ini terpaksa harus dipindahkan ke Rusun 1 Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango. Menurut Sarchopo Montolo, pemilik tanah ini sudah menekankan jika tidak mau mendukung iparnya yang menjadi caleg tersebut, maka kuburan anak dan saudaranya ini harus dipindahkan dari tanah miliknya. Masalah ini caleg ini, kebetulan ada caleg yang kena iparnya itu yang bernama Iryani Munoafa itu, yang berlambangkan Partai Nasdem. Maunya kita orang, semua keluarga itu mau dipilih dia. Kalau tidak mau dipilih dia, sama Iryani Munoafa, jalan ditutup. Ini Awan Hasan yang ditutup jalan dan kuburan suami saya dia suruh pindah. Pemerintah desa pun pernah melakukan mediasi kepada dua keluarga tersebut. Namun pihak pemilik tanah tetap bersikeras meminta agar dua makam itu tetap dipindahkan karena sudah terlanjut sakit hati atas makian yang diluntarkan sebelumnya. Kami berusaha untuk menamaikan kedua belah pihak. Si satu katanya, ya mungkin kalau memang ini karena kemarin mungkin katanya emosi, ya kalau mau pindah boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Itu pengakuannya beliau. Cuma dari ibu ini, Saco, artinya mungkin karena ketidak enak atau yang mungkin ketika mereka pertikaian itu, sehingga beliau menyatakan juga pihak saja. Mungkin setelah selesai ini, kasih waktu, mereka tetap akan pindah. Pedrianto Langho Mimosa TV, Mewartakan.